Ini kita tuh sempat melihat kabar pertama, teman-teman media juga melihatnya dari Instagramnya Mbak Elisya Olive karena yang pertama kali memposting ya. Tapi boleh diceritain dulu sama Sobat Ambiar, Mbak Elisya kenal sama almarhumah itu dari kapan? Selamat pagi semuanya. Saya kenal sama Jen Salimar dari tahun 2011. Saat itu saya masuk Demokrat dan Jen Salimar di Nasdem. Dari situ kita bersahabat sampai kemarin. Kita dapat kabar bahwa memang almarhumah Jen Salimar ini kan terpapar COVID-19 ya Mbak? Betul. Kronologisnya sampai akhirnya berpulang itu boleh diceritain. Jadi pada tanggal 10 kita masih ada cara sama-sama sampai saya nginep sama dia di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Sampai tanggal 13, tanggal 17 dia ngeluh sama saya batuk, hanya batuk. 17 Juni ya. Batuk lalu meriang kata dia. Kenapa memang? Coba periksain. Tapi dia nanti dulu deh. Pada tanggal 19 dia gak kuat lagi. Akhirnya dia ke rumah sakit sendiri. Ke rumah sakit JMC. Selama 3 hari dia merasa gak dapet kamar kan. Akhirnya dia pulang. Dia dirawat tapi di IGD gitu kan. Terus kenapa pulang? Aku bilang. Nanti aku malah jadi ketularan penyakit yang lain kalau di IGD kata dia. Akhirnya 3 hari di rumah tanggal 29 anfal. Kehabisan oksigen dan saturasi sudah sampai 34. Seperti itu. Kita cari-cari. Itu keadaannya almar kumah itu udah sesek-sesek gitu Kak? Udah sesek dan pingsan ya. Sudah pingsan. Ke tanggal berapa itu Kak? 29 malam. 29. Jadi memang beberapa hari tidak dapet ruangan dari IGD. Diam di IGD 3 hari. Kemudian pulang. Pulang. 3 hari di rumah. 3 hari di rumah. Di rumah memang punya tabung oksigen? Ada tapi kehabisan saat itu. Dan kita kesulitan dapet oksigen. Akhirnya ada salah satu rekan kita, Bang Haris pertama dari KNPI, kasih tabungnya. Ditolong terus tetap kurang. Kita cari di beberapa rumah sakit. Nggak dapet. Sudah 7 rumah sakit selama 3 jam.